Intro Hai teman teman surah bonsai Ketemu lagi dengan channel kami surah bonsai Masih bersama saya ke Julianto Kali ini saya akan memperkenalkan Pohon Saga Ini adalah Pohon Saga teman teman surah bonsai Kenapa kita tidak Sudnya di Alam liar Karena ini musim kemarau panjang Jadi di alam liar pun sudah pada kering Pohonnya Ini kita sud Yang ada di rumah saja Daun Pohon Saga Mirip dengan Daun Pohon Asam Jawa Cuman agak bulat Dan agak Lebar Kalau Asam Jawa itu Agak Kecil Ini Daun Pohon Saga Untuk Batang 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 Pohon Saga Ya Warnanya Itu putih Ini Kalau yang sudah tua Kalau yang masih muda Hijau Untuk Untuk akarnya Akarnya itu Warnanya sedikit Sawu matang Kalau pas Dihelam liar Kalau musim Penghujan itu Sedikit ke Oren-orenan akhirnya Jenis Jenis Pohon Saga Ini Pohonnya Menjalar Menjalar tapi Berkayu Kalau bahasa jaman itu Telolor Bukan merambat Bukan merambat Tapi Memanjang Ini adalah salah satu Pohon Saga Koleksi saya Dan untuk pengawatannya Kalau diwiring Pohon Saga ini Timbul bunyi Kertek-kertek gitu Seperti patah Tapi tidak patah Dan tidak Tidak mati ranting Istilahnya itu Istilahnya itu Ya Lunak Untuk buahnya Nanti kita sudik Alam liar Biasanya kalau musim Kemaruh begini Buahnya di alam liar itu Sudah pada Masak Bijinya sudah pada Keluar begitu Nanti kita cari yang Dalam liar Ya teman-teman Surabonse Ini adalah Contoh Biji Pohon Saga Yang sudah Mengelupas Ini tandanya sudah tuap Biji Pohon Saganya Ini siap untuk disemai Seperti ini Biji Pohon Saganya Sini banyak sekali Biji Pohon Saga Karena ini musim kemarau Jadi sudah pada Tua Menghastepun Semana Pohon Saga Dari Biji Pohon Saga Dari 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 ya itu tadi sedikit penjelasan tentang pohon saga teman-teman surabun saya ikuti terus channel kami jangan lupa like share comment and subscribe terima kasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax